Delit hutan mencapai 4 miliar rupiah. Seorang warga yang rumahnya diberada di Surabaya diserang sejumlah orang. Warga sekitar ia melihat kejadian ini pun merasa ketakutan dan melaporkan penyerangan ini ke polisi. Puluhan orang melakukan penyerangan dan perusahaan terhadap sebuah rumah dan mobil di perumahan Jalan Gayung Kebonsari 10, Surabaya, Jawa Timur, Rabu Sore. Dengan membawa batu dan senjata tajam, kelompok ini melempari rumah milik Farida hingga mengalami rusak parah dan sejumlah mobil kaca-cepecah. Warga sekitar yang melihat kejadian ini pun merasa ketakutan. Diketahui aksi perusahaan rumah milik Farida ini dilakukan oleh kelompok penagi hutang atau dep kolektor suruhan seorang bernama Ruben. Farida diketahui memiliki hutang mencapai 4 miliar rupiah pada Ruben. Farida dan Ruben sebelumnya terlibat kerjasama pengerjaan proyek pembangunan Menara Sutet di Papua. Namun ada kewajiban yang belum dibayarkan oleh Farida ke Ruben. Mestiwa penyerangan rumah ini pun kemudian dilaporkan warga ke polisi. Polisi pun kemudian turun mengamankan rumah Farida. Awal bulan permasalahan ini berawal dari adanya kerjasama antara Ruben Farida dengan Bapak Udah di Papua. Itu pembuatan rupiah desa, pembuatan surat. Ada beberapa pembayaran dari Ruben Farida. Sempat dilaporkan di Polresono. Akibat peristiwa penyerangan ini rumah dan kendaraan milik Farida rusak berat. Polisi berjanji menyelesaikan kasus penyerangan ini. Ahmad Ali, Surabaya, Jawa Timur